salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah tugas koneksi antarmateri 1.2.a.8 modul 1.2 dalam bentuk refleksi model 4B modul 1.1 hingga modul 1.2 oleh saya Didi Sri Tomo dengan fasilitator Ibu Sri Restu Wah Yuningsih dan pengacar praktek Ibu Hermina setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya modul refleksi 4B peristiwa rasaan pembelajaran dan terakhir penerapan ke depan peristiwa momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya peristiwa dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah bagaimana materi ini memahamkan saya bahwa konsep pemikiran-pemikiran filosofis dihajar Dewan Toro dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-2.1 pada konteks lokal nilai-nilai luhur sosial budaya dengan prinsip AMOM pada modul 1.2 saya belajar nilai dan peran sebagai guru penggera di mana saya sebagai CGB harus berusaha memasangkan pembelajaran yang berpihak pada murid mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kedua modul merupakan suatu rangkaian materi yang tidak bisa saling dibisahkan. Berkisi nambungan, setelah kita memahami tentang peran guru yang mengambah pada murid, kemudian kita akan dipahamkan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggera, beserta peran guru penggera. Perasaan Perasaan Saat momen itu terjadi, saya merasakan seperti bagaikan orang yang kehilangan arah dan tersesat di tengah hutan, dan kemudian mendapatkan petunjuk dan arah yang jelas di manakah jalan untuk luar dari hutan dan kembali ke rumahmu. Pembelajaran Pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru yang sudah berpihak pada murid, dan saya sudah menjadi guru yang baik bagi murid saya dengan gaya mengajar saya selama ini. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata banyak hal yang harus saya perbagi dari cara saya mengajar dan cara saya memperlakukan siswa, serta saya akan berusaha menyediakan suasana belajar, proses pembelajaran yang positif, serta berkualitas bagi murid saya. Pendidikan yang akan saya lakukan bertujuan untuk menuntun segala kodrak yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penerapan ke depan atau rencana Pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid melakukan penilaian asesmen melaksanakan pembelajaran diferensiasi atau upaya guru untuk memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Memakan komunitas praktisi, mengikuti berbagai kegiatan, pengembangan, keprofesian, aktif dalam pembangun komunitas sekolah dan MGMP. Menjadi coach bagi guru lain, saya berencana menjadi tutor supaya dalam hal pembuatan media ajar. Mendorong kolaborasi antar guru, berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memujudkan kepemimpinan serta didik, saya akan memberikan nasihat tentang pentingnya jiwa kepemimpinan di awal pembelajaran. Dan yang terakhir, terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih, demikian tugas dari saya. Salam dan bahagia. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.